halo halo bro selamat siang ya berjumpa lagi di erosi bengkel kali ini ada kasus Mio ini bro Mio smell Mio smell ini gejalanya kalau dingin atau kalau pagi susah hidup ya tapi kalau posisi mesin panas mesin panas seperti ini kan mesin sudah masih panas ini bro ya hidupnya itu masih enak bro nah lihat bro kalau mesin panas hidupnya enak bro ya suara mesin masih halus belum ada kendala saya ulangi lagi start langsung masih enak suara mesin masih halus tidak ada kendala lain tapi anaknya kalau dingin susah hidup ya ini kalau untuk di Mio ini sering terjadi di bagian klep bro ya bagian klep sini ini biasanya mengalami kerapatan terlalu rapat dia itu bisa merapat cendera itu karena aus bro ya aus dimakan gesekan sek tak bukanya bro ya nah kalian buka dulu tutup klepnya bro ya tutup klep atas bawah dibuka dulu bro ya hai 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 nanti kalian bisa lihat seperti apa posisi celah klepnya ya Apakah terlalu rapat atau standar nah setelah kebuka seperti ini kalian di topkan dulu ya magnetnya di sini bro kita ora bro nah menggunakan tepuknya bro menggunakan tepuknya 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 nah kita berapa bro Oke Bro ada garis dengan huruf H ya dari satu dengan huruf H C nah itu bro yang garis satu ya dari satu disitu kan ada segitiga itu ya panah diluruskan bro ya kalau kalian cek bagian sini bro tuh rapat bro gak ada selahnya bro ya lihat ini tuh nggak ada selahnya bro yang bawah nah yang bawah juga rapat bro berarti ini belum TMA bro ya ini masih di TMP saya putar diputar sekali lagi ya bro nanti kalau masih rapat semua itu biasanya belum TMA ya saya putar lagi ketemu di garis yang tadi ya garis H kalau di Honda itu fire itu fire terus top ya tapi kalau di Yamaha enggak ada itu bro ya dengan garis i ya Hai katanya Halo kalian cek lagi bagian sini bro kelepnya Bro nah nggak ada selahnya bro ya masih enggak ada selahnya ini bro ya tuh tuh nggak ada selahnya bro terus yang bawah yang bawah ada bro ya tuh enggak ada selahnya 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 tapi yang bagian atas ini rapat sekali bro tuh nggak ada geraknya sama sekali ya nah jadi untuk penyetelan kelep ini untuk standar Mio ini celahnya yang bagian in ini 10 mm sampai 13 bro ya ini terus untuk yang bawah itu sekitar 15-20 mm bagian yang eh kalian bisa menggunakan puler kalau tidak punya puler seperti ini bro kalian bisa menggunakan feeling jadi jaraknya itu kira-kira harus ada selah nah anu ya maju mundur ya maju mundur tapi lebih enaknya menggunakan anu bro puler bro lebih pasti seperti ini bro ini ada bersalahnya ya bro maju mundur seperti ini bro ya jangan terlalu renggang nanti kalau terlalu renggang bunyi bro lalu kalian kencangi terus untuk masalah yang ini ini bro bocor semua ini bro ya kalau bocor semua ini ini o-ring ini bro bocor bro o-ring ini bocor satu terus dua terus bagian sini itu bocor harus diganti jadi kalau kalian mengalami Mio susah hidup di saat mesin dingin problem ada di sini bro ya ini terlalu rapat tapi kalau sudah parah biasanya ini bocor klepnya bro ya tapi kalau bocor klep itu biasanya langsam susah langsam motor terus turun gas akan lambat ya motornya kalau setiap kita gas itu turun gasnya akan lambat cuman kalau turun gasnya masih normal biasanya cuman sekedar kerapatan celah klep oke bro mungkin sebatas itu bro ya ini bengkel lagi mulai rame bro ya nanti saya bisa buka panjang-panjang ini bro ya nanti apa namanya konsumennya menunggu lama-lama oke bro sampai jumpa video berikutnya ya selamat menikmati